acara hari ini Cik, disponsori oleh Pesek, bacanya apa sih mas? Pesek, jadi ini nama yang kita pilih karena satu keluarga kita pesek semua gitu jadi kita cuma biar agak gaya ditulisnya Pesek gitu, padahal Pesek biar kesannya kayak American, French, French gitu ya pertama kali aku baca mungkin Shack, Shack, ternyata Pesek so guys, jadi kali ini kita udah bareng sama temen-temen terdeket ya di Mas Emu? wah iya ini sahabat-sahabat saya ini siapa nih sahabat-sahabatnya, siapa tau bisa diperkenalkan ini yang sebelah kiri saya ini Andi nih saya dulu paling seneng tidur di rumahnya oh yang mana ya? terus makan, makan di rumahnya juga oh mantap sekali dulu kan ada yang masakin kita ya Andi? Yuli itu luar biasa tuh, kita kalo lagi bokeh gak biar duit makan tempat Andi kalo yang ini, bagi ini ini sahabat saya setelah jam 10 malam oh luar biasa dia baru hidup setelah di atas jam 10 malam kalo pagi sampe siang gak tau ada dimana gitu di kampus gak ada juga jadi ini termasuk temen nakal? ya temen segala-galanya susah senang ya sampe sekarang sampe sekarang ya sampe nanti maut memisahkan gak ya? Amin ada gak sih kenangan? coba aku tanya deh dari temen-temen yang mas ngomong nih ada gak sih kenangan yang tidak terlupakan dari seorang mas ngomong? waduh, kayaknya siapa dulu kamu dudang? rasanya sih yang nyet ya kalo dulu, masih kuliah rasanya kamu ke rumah dia mau jemputnya tinggal teriak dari generasi ngomong 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 kayaknya ngomong kalo sekarang sibuk ya ngomong gak jadi harus selesai tapi gak pernah dibalas oh selalu dibalas selalu dibalas dan kita sering ketemu weekend kita sering ketemu ya alhamdulillah sholat rahmi masih bagus kita memang M86 terutama ya kita masih kumpah sorry, happy forever Iya. Hellboyz. Kalau dari? Kalau... Dulu terkenalnya gembong itu... Memang pekerja yang ulet. Oh, ulet? Jadi kalau... Lagi di atas, rumah yang di atas itu bisa tiga hari, tiga malam. Kerja terus dia. Itu indomie terus itu. Pekerja ulet, tiga hari, tiga malam. Kalau pakai istirahat, kerja terus. Itu luar biasa deh. Itu yang paling nggak dirupain ya? Masa-masa kuliah. Kalau udah agak gedean, ini ada nggak sih? Yang kenangan-kenangan dia terlupakan yang udah setelah lulus? Oh ya, banyak bantu lah. Banyak bantu. Temen-temennya semua ada. Selama mau in touch sama dia, pasti dibantu. Itu yang luar biasa dari kawan saya ini. Soalnya kan aku melihat tagline-nya Mas Gembong itu, Helpful and humble. Oh ya? Itu bener nggak sih? Oh, asli asli. Langsung ngerasa sendiri ya? He? Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Ini ceritain pengalaman pribadi. Memang dia pribadi-pribadi itu loh. Helpful-nya lah, pengalaman pribadi. Paling tidak, pada saat masa sulit, dia ada. Nanti kalau misalkan dia udah bangkit lagi, itu beda lagi. Oh, udah beda lagi. Nah, tapi dia nggak pernah minta ke saya masalahnya. Lebih banyak punya aja. Ya kan, prinsip saya beginilah. Kita berteman itu untuk selama-lamanya. Ya kan, jadi sekali kita teman, teman selama-lamanya. Itu prinsipnya. Dan kita selalu memang dalam hidup ini kan banyak hal-hal yang kita prioritaskan ya. Betul. Tapi pertemanan itu tetap mendapat tempat yang khusus gitu. Di dalam hidup kita. Oke. Itu, Andi mungkin ada. Kalau gue bilang sih setelah kerja, lulus, kita ketemu. Tapi bener, itu helpful bener. Jadi ya saya pribadi sih memang jarang kita tolong sama Gembong ya. Tapi saya kan punya teman-teman juga kan denger lah. Bagaimana helpfulnya ya. Istilahnya bukan hanya teman sangkatan. Di luar, di bawah angkatan juga dibantuin gitu loh. Yang saya dengar bukanlah dari Gembong. Dari teman-teman lagi. Adrian yang lain-lain yang ngobrol gitu loh. Jadi nggak langsung dari Gembong yang ngomong. Jadi yang ngomong itu ada teman-teman semua. Dan ada yang bilang ya bener-bener. Bahkan juga ya kayak kawan kita ini juga kan nggak pernah ada yang ngomong. Nggak pernah Gembong yang ngomong. Tapi saya dengarnya dari langsung Dadang sendiri. Dari Regi sendiri ya. Bagaimana orangnya itu bener-bener humble. Dan juga ya bener-bener nggak pernah bisa lihat orang susah lah gitu loh. Orang susah itu langsung dibantu. Tergerak hatinya gitu loh. Jadi saya bilang saya juga harus belajar dari Gembong gitu loh. Artinya bagaimana hatinya itu cepat banget. Ngebantu ada di atas sesuatu. Orang datang bawa. Ya mau bawa proposal nggak bawa proposal langsung dibantu gitu kan. Nah pokoknya ya saya lihatnya sih kesana ya. Dan terakhir juga saya ketemu. Kita ketemu berapa waktu yang lalu ya. Pak anak lu udah mau beasiswa nggak? Lu cepat deh ambil cariin lu sekolah. Tinggal kita bantuin lah. Jadi lu. Kevin Lovander tuh harus sekolah S2. Jadi saya ngeliat dia gitu-gitu konser sama pendidikan gitu ya. Ada saya ngeliat dan merhatiin kita juga jadi kayak keluarga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar temen. Tapi kita kayak keluarga. Nah saya pikir itu satu hal yang menarik lah. Artinya gambaran dari profilnya Gembong itu luar biasa lah. Jadi kayak bener-bener sahabat. Kata Regi tadi. Nggak bisa lihat orang susah. Cepat gitu loh. Ringan tangan tuh nolongin. Dan nggak perlu kita minta-minta gitu loh. Kita baru cerita di data ujungnya kemana gitu. Kemana gitu kan. Jadi itu yang saya pikir yang luar biasa saya pikir ya. Dan setiap kawan ini ya dari dulu lah. Bukan dari sekarang kan. Ya buktinya kemarin juga waktu orang tua saya meninggal. Ayah saya meninggal. Ya Gembong datang sama keluarga semua. Bukan hanya itu semua ya. Datang ke rumah dia tuh menurut saya hal-hal kecil. Yang walaupun dia seorang yang paling sibuk bukan orang pengangguran. Sebagai sekjen di IA ya. Sibuknya di Jakarta. Mau balik bela-belain ke Bandung gitu ya. Jadi saya ingin satu hal yang menurut saya. Saya sangat appreciate lah. Artinya dari kesibukannya masih sempat merhatiin kita-kita gitu. Nah sekarang kita mau kenal sosok emas Gembong nih dari langsung dari anak-anak keluarganya. Langsung pertanyaan pertama. Tapi padahal ngomong ya. Jangan padahal ngomong. Nah kalau nggak ngomong aku takut nih. Apa yang deg-degan. Oke. Maka ini kan sibuk banget. Sibuk banget nggak sih? Ya sibuk banget. Tapi selalu ada waktu ya buat kalian? Ada. Tapi cuma weekend doang. Weekend. Kadang kalau libur juga suka di hari-hari weekdays gitu kan. Kalau misalkan ada waktu ke Bandung. Ya nge-nyimpatin ke Bandung gitu. Tapi kalian semua di Bandung deh ya? Iya di Bandung. Kalau pajaknya punya karakter pasaran. Kok gitu. Terus sosoknya papa nih dari kalian yang kecil tuh gimana sih? Ayah. Sabar dulu nih. Manggilnya papa, ayah, jadi. Ayah. 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 Ayah Bunda. Wah, kayak bagus ya Bunda. Oke. Jadi. Apa, bagaimana, seseorang. Ayah. Coba dulu ya. Aku dulu ya. Tapi jangan sama. Oh iya jangan sama. Jadi yang mulai duluan. Yang mulai duluan ini nih. Ayah. Dari aku sih gimana ya, ya keras lah gitu. Oh keras? Ya kadang mendidik kan mungkin ya caranya bagus sih. Aku suka sih dikasih juga suka. Karena kamu ada pelan. Iya benar, keras. Terus orangnya ya sayang lah sama keluarga gitu. Kadang kan pulang seminggu sekali tuh. Tapi kalau pulang itu nggak, ayah tuh kadang nggak istirahat dulu. Langsung bener-bener langsung menjalankan keluarga. Kadang aku sendiri suka bingung kan, kayak kenapa nggak istirahat dulu gitu kan. Tapi nggak, nggak ada gitu. Jadi kayak mungkin ayah tau itu kewajibannya gitu buat nyenangin keluarga. Dan dia juga, aku pernah nanya kan dia, ayah nggak capek apa kerjanya gitu. Kayak bolak Bali, Jakarta, Bandung, Bali, dan lain-lain gitu. Terus jawabannya? Enggak. Padahal kuliah aja karena capek gitu kan. Mulu capek gitu. Wadah cuma ke ITB doang gitu kan. Bolak-balik ke ITB rumah-ITB rumah doang. Kalau ayah kan keluar rota segala macem. Dia nggak capek karena ya dia bilang dia hidup buat keluarga gitu. Cie, hidup buat keluarga. Dia kerjanya buat bikin keluarganya senang gitu. Tagline, laki-laki bekerja keras. Oke. Dicontoh? Pasti. Figur yang bakal dicontoh nggak sama kamu? Pastilah, dari dulu lah. Role model saya bunda sama ayah. Wess. Wuh, abis ini uang jajah naik ya. Kalau dari kakak? Kalau aku, ayah itu superhero ya. Superhero buat kita semua sih. Maksudnya aku banyak banget ngeliat sosok ayah itu yang bener-bener dia tuh baik banget ke semua orang nih. Dia tuh nggak milih-milih. Terus, ya ringan tangan aja gitu mau ngebantu siapapun gitu. Itu sih yang aku senang banget berayah itu. Oke. Cleo, ayah gimana? Kalo halnya gimana? Galak. Ayah kok main? Enggak. Suaranya kenceng. Yang kenceng tuh? Liat situ tuh. Ayah, ayah galak nggak? Enggak. Ayah? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Enggak. Biasanya Cleo sama ayah ngapain? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana nih? Jalan-jalannya ke mall. Jalan-jalannya ke mall. Jalan-jalannya ke mall. Jalan-jalannya ke mall. Oke. Lu? Penyayang. Terus, kalo misalnya kita-kita pengen sesuatu gitu pasti dikasih. Gak mungkin enggak. Adopsi aku kalo. Aku juga mau diadopsi kalo gitu. Oke. Terus, sebenernya sih yang paling aku mau nanya nih. Nanti kan nih ayah nih bakal jadi seorang ketua. Ya, gitu juga. Kan calon ya. Kalo nanti ayah terpilih kira-kira dari kalian tuh apa sih harapannya gitu. Harapannya. Harapannya. Harapannya jangan yang biasa-biasa. Harapannya kan sebenernya buat keluarganya jangan berubah lah pasti gitu kan. Ya sama-sama aja lah gitu. Harapannya ya... Apa nih? Semoga... Ya ITB. Semoga ITB semakin maju. Ya gitu sih sebenernya. Kan sebenernya gak tau ya. Makin sibuk aja kali ya. Ya harapannya ke keluarganya ya tetep ngasih waktu lah. Tetep ngasih waktu. Dan yakin lah ya. Ayah pasti masih. Oh ya yakin. Yakin ya. Luar biasa. Kalo dari kakak? Aku... Ya sama aja ya kayak Ale. Jangan sama, gak boleh nyontek. Kan ITB gak diajar nyontek ya? Iya. Gak. Gak. Ya aku berharapnya... IA ITB bakal di... Apa nih? Sukses sih ya. Apa nih? Kayak... Kan... Ayah kan pengennya... Alumni-alumninya tuh bener-bener... Kita... Nyatu ya. Bareng-bareng bersama gitu. Walaupun... Visinya berbeda. Tapi tujuannya sama. Gitu. Nah aku pengen... Ayah bisa... Membangin itu semua gitu. Itu langsung dari mili-mili. Tolong di denger ayah. Terima kasih. Kalo dari Cleo nantilah dari Cleo. Dari kalau dari Cleo. Nantinya minggung ya ITB. Gimana gimana? Gimana gimana? Gimana ya? Jangan sampai kembali sama. Kalo gitu... Harapan kamu... Terhadap Papa gitu. Kalo nanti kalau Papa terpilih. Apa sih yang kamu harap? Dari sosok Papa. Ya... Semoga Papa... Mohon jajah makin naik. Atau... Semoga Papa... Udah banyak Mohon jajah. Oh udah banyak? Aduh si aku! Gimana gimana? Gimana gimana? Ya... Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus... Tetep ngolongin makinnya buat keluarga. Teman-teman. Kalian yakin gak sih ayah kalian bisa menjadi seorang ketua? Yakin lah. Yakin lah. Apakah kalian akan mendukung? Kalian kalau bentuk dukungan kalian bakalan ngapain? Support. Ya supportnya... Supportnya gimana nih? Ya kalau aku sama Ka Iki mungkin... Baca-baca kali ya visi-visi ayah. Dibaca aja ya? Iya... Soalnya sempat... Iseng-iseng... Kalian lihat saingannya. Oh ya nyebarin lah. Ayah gitu. Ya ayah gitu. Paling di Instagram... Dibilikit... Ya di share-share gitu. Bagus ya. Gitu sih dukungannya. Menurut kalian... Ayah kalian bisa gak sih? Kan kita di millennial ya? Bisa gak sih... Menyatukan millennial-millianial ini dengan yang tua-tua? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena ya ayah juga... Maksudnya... Orangnya... Gak... 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 Umur tua gaya muda ya? Soalnya kayak dari... Umur tua gaya muda. Dari Stellan nya juga kayak anak muda kan. Oh Stellan nya ya? Oh... Kayak orang tua lah. Terus dia masih masuk lah gitu. Obrolan-obrolannya kayak anak muda. Oke. The last question sama seperti yang lain. Tiga kata untuk ayah. Satu, dua, tiga. Satu kata pertama. Tiga kata ini empat orang. Tiga kata ini empat orang. Tiga gitu. Satu. Tentang ayah. Ayah itu apa? Pemberani lah. Hebat. Hebat. Engeng. Penyayang. Penyayang. Oke. Pemberani, Hebat, penyayang. Kalau Cleo, tiga kata buat papa apa Cleo? Langsung tiga-tiganya ya Cleo ya. Hebat. Lucu. Lucu. Oke. Terus kedua. Hebat. Ganteng. Waterpaksa gitu. Terus ketiga, ketiga. Wangi. Wangi. Jadi apa saja ini? Lucu. Ganteng. Wangi. Oke. Itulah teman-teman segembong dari keluarga dan juga dari teman-temannya. Kalau itu. Wuhuu. Wuhuu. Bye. Dan tahunありがとうございます. Boleh.